Intro Ya, si Malakama barang modal ya, kalau kita bicara soal bagaimana pemerintah akhirnya memang masih di batas rencana tapi ini sudah menjadi keresahan beberapa pihak, khususnya Apindo saat ini yang bicara soal itu Apindo bilang bahwa tidakkah ini kontraduktif, kontraproduktif maksud saya, terhadap upaya pemerintah menggenjot ekspor mas Oke, ini benar sih memang kalau misalnya kita angkat judulnya topiknya adalah buah si Malakama barang impor memang kalau kita lihat dari struktur impornya, kita itu 75% itu dari bahan baku dan penolong dan juga dari barang modal itu sekitar 15-16% dan barang konsumsi itu hanya 9% kalau misalnya Pak Anton bilang kita harus berusaha untuk kendalikan barang konsumsi, impor barang konsumsi memang sebenarnya tidak terlalu signifikan apa pengaruhnya nanti terhadap raca perdagangan atau defisit current account kita seperti itu, tapi memang disini kalau misalkan kita tidak secara bijak untuk melihat atau menilai mengidentifikasi barang impor mana saja yang tidak yang perlu dikendalikan untuk sementara itu bisa berpengaruh pada kinerja ekspor kita nanti karena kinerja ekspor kita itu bergantung sekali pada industri pengolahan yang kontribusinya itu sekitar 75 sampai dengan 76% bayangkan ketika ada penyetopan barang impor yang sebagai bahan baku atau input dari industri pengolahan itu bahaya nanti kinerja ekspornya malah justru malah semakin menurun malah nanti raca perdagangan kita bisa lebih parah lagi defisitnya seperti itu dan saya pikir memang ke depannya yang harus digarisbawahi disini adalah memang kita harus lihat dari sisi daya saing dan dari sisi nilai tambah dari barang tersebut apakah memang kita sudah memiliki kapasitas produksi sudah punya barang yang bisa kita produksi dalam negeri atau tidak seperti itu jadi makanya kan sebenarnya permasalahan disini adalah apakah memang kita sudah cukup kita sudah mampu mencukupi kebutuhan dari industri pengolahan kita gitu seperti itu tapi kalau kita lihat dari struktur ekspor-impornya berkata lain memang ini tepat sekali faktanya bahwa kita memang belum bisa mencukupi untuk substitusi itu bahan baku dari dalam negeri akan lebih bijak lagi memang untuk ke depannya ini mungkin jangka menengah dan jangka panjang mungkin perlu dipertimbangkan adanya substitusi impor itu sebenarnya pernah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia juga untuk melakukan substitusi impor kita memang bergantung pada impor dari luar negeri tapi untuk ke depannya kita berusaha untuk memproduksi itu sendiri dan ketika kapasitas produksinya sudah cukup, sudah mencukupi kebutuhan nasional kita akan stop impor tersebut seperti itu nah kalau seandainya kita berandai-andai saja seandainya pemerintah tetap memaksakan untuk membatasi impor bahan baku dan juga barang modal apa yang akan terjadi? yang menjadi catatan adalah saya sebenarnya sangat concern sekali terhadap kalau misalkan memang sebenarnya yang sekarang ini kan fokus kepada barang modal tapi kalau bahan baku dan bahan penolong meskipun Ibu Simulani sudah mulai menyebutkan ada beberapa bahan baku atau penolong yang juga akan di akan dikurangi impornya itu berbahaya bagi kinerja pembangunan infrastruktur kita contohnya? ya sebenarnya kalau misalkan kita berbicara masalah tadi disebut ada dua perusahaan kita perusahaan BUMN kita seperti PLN dan Pertamina bisa dibilang masih bergantung pada barang impor untuk pengembangan power plant atau juga beberapa proyek strategis nasional lainnya itu berbahaya karena memang sini sudah lumayan bagus pembangunannya atau bisa dibilang sudah sangat on track tapi kalau misalnya memang ada kegaduhan dari sisi impornya itu bisa berbahaya sekali tapi saya pikir memang khusus untuk industri migas saya pikir sudah mulai ada peningkatan dari penggunaan tingkat komponen dalam negeri kita saya pikir ketika tahun 2016 atau 2017 itu hanya sekitar di bawah 60% tapi untuk tahun 2018 ini saya dengar dari Bapak Wakil Menteri Pak Acandra Tahari itu sudah mulai sampai 68% tingkat komponen dalam negerinya itu adalah suatu prestasi yang cukup baik untuk kedepannya mudah-mudahan terus meningkat dan kita tidak bergantung lagi pada impor nah itu dia dan nanti saya akan tanya masalah TKDN ini tapi mungkin dari Ginsi sendiri saya ingin tahu kalau BUMN mungkin pemerintah bisa sangat gampang untuk membatasi itu karena lingkupnya masih pemerintah nah yang permasalahannya agak besar ini adalah ketika swasta karena kita tahu berusaha ekonomi supply and demand kan Pak gitu ketika banyak sekali permintaan ya bagaimana mau men-stop ini gitu jadi gini seandainya kan 500 komoditas itu harus bertahap kalau saya usulkan dari konsumsi dan barang jadi barang jadi dari Cina itu kan banyak cuma 9% tapi itemnya itu banyak di samping hortikultura mungkin nanti kita ribut lagi sama Amerika ya bahan jadi boneka, baju, mainan anak-anak dan lain sebagainya itu banyak jadi mereka mau melakukan ini bertahap kalau mau melakukan barang apa baku atau penolong itu juga bertahap seleksi benar-benar mana yang duluan saya katakan sama dengan Apidu kalau barang modal malah dikasih karber nah dan harus hati-hati saya ulangi dengan barang apa dengan proyek strategis nasional harus hati-hati sekali karena juga matang dipikirkan direncanakan dan kapan akan selesai di samping itu juga kehati-hatian itu ya ada negara sekarang negara khusus bahan baku negara lain barang modal barang yang lain untuk kayak benang lah ya dibuat dari India ke Indonesia ke Vietnam baru di ekspor dari Vietnam ya sekarang bahkan ke Nigeria nah jadi gak boleh satu negara itu tidak memikirkan negara lain itu harus related harus related ya terutama mengenai import di samping itu mulai sekarang pemerintah membina industri-industri yang mengimport yang mengekspor itu harus dibina mesti benar-benar dinaungi jadi di negara ini sekarang mengimport dan mengekspor banyak orang import kurangi ekspor tapi itu salah salah dimanapun negara dunia dijaga ekspor dan import itu tetapi berusaha ekspor itu lebih banyak apalagi di kondisi dolar seperti sekarang ini pemerintah mulai sekarang harus di samping itu juga dari BPS itu tidak bisa memberikan kepada kita kalau di import bahan baku di import barang modal bahan bakulah dulu berapa pertambahan pekerja penduduk itu gak ada sampai sekarang data statistiknya maksudnya statistik dan ini sebenarnya kerjaan departemen perdagangan harus ada masa tambah bahan baku sekian berapa orang penambahan ini aja gak ada jadi yang saya minta itu menterinya itu kan jabatan-jabatan politik yang dibawahnya ini jangan karena Sianu ada berasal dari sana Sianu berasal gak bisa ini yang dibawahnya yang seperti apa Pak Anon? Dirjen eselon 2 eselon 1 sama eselon berikutnya program itu udah bagus seperti saya katakan kalau di proyok udah lancar saya mau mengimport pipa atau busi 3.000 kubik ya gak mau kenapa gak dikasih langsung 3.000 kubik oke kalau kita bicara soal produk komoditas yang paling banyak diimpor kalau dari Ginsi sendiri catatannya seperti apa Pak? kalau saya barang-barang jadi nah itu di hortikultura ya jadi apa? dikonsumsi terus barang-barang penolong atau bahan baku ini diseleksi apa yang sudah bisa diproduksi di Indonesia perlahan-lahan ini harus stop ya dan ini kan gak sekaligus 500 motong kurap Republik nih produksi apa saja Pak yang memang membuat kita akhirnya Indonesia oke lah kita pede nih untuk gak impor gitu bisa kita tangani gitu jadi barang apa ini bahan baku dikurangi secara bertahap apa yang sudah bisa kita produksi ini pelan-pelan di stop kalau bisa barang modal malah ditambah ya ya untuk pembangunan Republik kita yang luas ini baik sekarang di Indonesia Timur juga pembangunan kurang ya ya butuh barang modal ya enggak sesudah itu diberikan kewenangan ke Departemen Perindustrian seluas mungkin baik seperti sekarang ini agar mereka bekerja semaksimal mungkin bila perlu tambah anggaran permudah contoh barangnya seperti membangun kapal ya tidak pemilik kapal yang harus membeli besi membeli baja tapi pemerintah menggranti ke Kratos Steel kasih baja ke sana akan dibayar nanti diangsur dari freight itu kepedulian di Indonesia kan belum ada seperti itu itu makanya ku minta kalau pemerintahan berikutnya Pak Jokowi menang milih menterinya yang benar-benar yang sekarang enggak benar Pak enggak banyak enggak profesional oh enggak banyak enggak benar ya oke cari pencitraan oke kita lanjutkan lagi dialog kita soal si malakama impor barang modal ini pemirsa tetaplah bersama kami dalam World Ekonomi selamat menikmati